Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi guys bersama saya resep ala kadarnya tempatnya resep sederhana ya kali ini resep ala kadarnya mau masak labu siam ya untuk mengetahui bagaimana saya memasaknya dan bahan-bahannya apa saja silahkan teman-teman simak videonya hingga selesai ya dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like komen subscribe dan klik bel notifikasinya ya dan kiranya resep ini bermanfaat untuk teman-teman semua silahkan share ya sama teman-teman kalian di media sosial kalian ya supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu oke untuk bahannya disini saya sudah sediakan ya ada dua buah ini apa namanya labu siam dan disini ada tahu putih dan ada telur puyuh kemudian ada udang kering dan untuk bumbunya disini sangat simpel ya saya menggunakan cabai rawit yang sudah saya buang bijinya ya kemudian ada bawang merah bawang putih jahe kemudian daun jeruk serai lengkuas kemudian ada kemiri dan disini ada santan kara ya terus disini ada kaldu ayam kemudian ada kunyit bubuk ya dan gula kemudian ada garam oke ya sekarang saya mau potong labu siamnya dulu ya guys selamat menikmati selamat menikmati oke ya guys ini labu siamnya sudah saya kupas ya sekarang saya mau potong-potong ya bismillahirrahmanirrahim untuk memotongnya sesuai selera kalian ya selamat menikmati ini labu siamnya sudah saya potong semua ya sekarang saya mau taruh garam ya supaya teksturnya itu lebih soft ya atau lembut ya jadi gak kaku ini saya kasih garam kemudian dikacau-kacau ya nanti dicuci ya setelah diremas pakai garam ini ini labu siamnya didiamkan sebentar ya sekarang saya mau ngiris tahunya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tahunya sudah saya potong ya guys kemudian saya mau nuci ini labu siamnya ya karena sudah apa ini teksturnya itu sudah lembut banget ya selamat menikmati selamat menikmati ini labu siamnya sudah saya cuci kemudian saya peras ya dan sekarang saya mau numis bumbunya dulu Hai pancinya taruh minyak sedikit ya saya lebih suka bumbunya itu ditumis dulu guys selain enggak menggunakan minyak banyak juga wanginya itu lebih kuat ya Bismillahirrahmanirrahim ini semuanya bumbunya ditumis dulu ya nanti setelah ditumis baru di ulek oke ya guys ini bumbunya sudah mateng sekarang saya mau angkat ya ini bumbunya sudah saya taruh dilemper ya saya tambahkan garam Bismillahirrahmanirrahim oke ya ini bumbunya sudah halus sekarang proses memasak ini tadi lengkuas sama serai daun jeruknya saya enggak angkat ya masih ada di dalam panci ini sekarang saya mau goreng ininya dulu ya apa ini udang kering ya ditumis-tumis sebentar supaya wanginya itu keluar ya kemudian bumbu yang saya ulek juga masukkan kemudian taruh sedikit kunyit bubuk hmm baunya sangat harum sekali guys sekarang saya mau tambahkan air ya Bismillahirrahmanirrahim sekarang masukkan labu siamnya ya guys Bismillahirrahmanirrahim sekarang tahunya dimasukkan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tambahkan garam ya guys kemudian gula dan kaldu ayam dan santannya juga ya saya mau pakai setengah aja ya karena saya enggak mau terlalu kental kemudian masukkan telur puyuhnya ya guys sekarang saya mau try ini rasanya kurang apa ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim saya enggak mau terlalu asin-asin ya karena untuk mengurangi garam itu penting sekali ya untuk kesehatan kita juga ya Alhamdulillah sayur labu siamnya sudah matang ya guys sekarang siap disajikan oke ya guys menu hari ini dari resep ala kadarnya yaitu yaitu sayur labu siam sudah ready ya kalau kalian suka dengan resep ini silahkan dicoba ya dan jangan lupa support channel resep ala kadarnya dengan cara like comment subscribe dan klik bell notifikasinya dan jangan lupa juga ya share sama temen-temen kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu ya oke sampai sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye